Sosok Agus Saya takut doa aja buat waktunya biar majunya Kenapa? Ini kakak kadek sendiri loh Gimana ya, Wih Abis itu keras Tapi saya takut bahwa saya yang hancurin Fahabat Jadi mending saya padu dengan doa aja Ya Wes, saya juga gak bisa maksa istilahnya Putu jangan takut, jangan berkecil hati Jangan... Jangan apa ya, jangan pesimis Harus optimis Terlepas dari nanti Kadek Juga takut Saya sekarang mau nanya Sampu itu punya preferensi tempat Kira-kira yang bagus untuk venue pelamaran Dan yang cocok buat kalian berdua Tempat yang sepi aja kak Saya git sih juga sih Lihat situasi sama orangnya juga Kayaknya lebih aman Di tempat yang sepi aja Biar gak nanti gimana loh Di mana kira-kira? Di pantai Amukbay aja kan masih sepi Wisatanya juga baru Jadinya water spot aja gimana Keren tuh boleh Saya langsung mengatakan setuju Dengan permintaan Putu Kenapa? Yang pertama kalau kita berbicara Si Walker itu artinya Ini menjadi tantangan untuk Putu dan pasangannya Dan ini juga menjadi tantangan untuk saya dan tim Bagaimana meng-create sebuah prosesi pelamaran di dalam air Untuk mematakan persiapan Dua hari sebelum eksekusi Saya tim dan juga Putu melakukan latihan di kolam renang Dan kami juga menguji properti yang akan digunakan Putu dalam menyatakan perasaan yang terhadap Agus Harus ganti ya bahannya Ganti Nanti akan ada berapa putusnya rencananya Nanti ada 6 ya dari kamu ya Ayo sini deh Oh iya Langsung nanti jalurnya cair luar Kalau bicara kesulitan Jujur ini prosesi pelamaran yang sangat sulit buat saya dan tim Yang pertama adalah Kita berbicara ini eksekusi underwater atau di bawah atau di dalam air Yang kedua properti yang akan kita gunakan Pada saat latihan saya sudah mencoba Memberi beban terhadap properti yang akan digunakan dengan sebuah batu Ternyata itu tidak berhasil Saya berpikir ini Kita baru menguji di kolam renang Yang terlebihnya adalah air tawar Apalagi pada saat kita lakukan Di venue pelamaran Yang memang kondisinya Ada di dekat bibir pantai Yang kita tahu bahwa ada tekanan garam Yang akan membuat benda sulit Untuk tenggelam Sekarang PRnya tinggal kita berpikir bahwa Beban yang Harus jauh lebih berat dari yang ini Itu harus ada Timah atau Logam-logam apalah Oke Akhirnya tim mengambil kesimpulan Bahwa kami akan memberikan pemberat besi pada properti yang akan digunakan Dan langsung akan dibawa ke venue pelamaran Satu hari sebelum eksekusi Tim memberikan kabar kepada saya bahwa Putu tidak tahu bagaimana cara membawa Agus ke venue Bahkan Putu sempat mengatakan bahwa ia ingin menyerah pada prosesi pelamaran ini Duh Kak Temi gawat nih Kenapa? Buat eksekusi besok kan Eksekusinya Putu tuh Nah ini Putu ngasih kabar Kalau dia itu gak nemuin cara buat ngajak Agus ke venue Dan dia minta di cancel aja Karena dia udah Karena dia udah putus asa gitu Kak Dia gak bisa ngajak Agus ke venue Aku sih suruh dateng aja dulu Nanti kita temuin cara bareng-bareng Untuk ngajak Agus ke venue Tapi dia gak mau Kira-kira gimana ya? Gak bisa gitu dong Ya kan? Apa yang dia mulai harus diselesaikan Ya udah deh Mungkin besok gitu aja deh Nanti dia akan dateng langsung sama Agusnya Aku bujukin dia dateng langsung sama Agus Tanpa dia ke venue dulu untuk rehearsal Berarti kita semua harus rehearsalin semua Oke Hari eksekusi pun tiba Rencana awal dari kami adalah Putu akan melakukan rehearsal Sebelum nantinya Akan menjemput Agus Tapi kemudian Kembali kami dapat informasi Bahwa Putu sudah tidak tahu lagi Bagaimana cara membawa Agus Oke Rencana kami ruah semuanya Putu akan datang langsung bersama dengan Agus Pada saat prosesi pelamaran Pelamar Setelah kami melakukan briefing Tiba-tiba kami mendapatkan kabar bahwa Agus yang sudah berada di Amokbay menolak masuk ke dalam venue pelamaran Pada saat ini Api ini wadah-wadah gak mau Masih itu Aku samperin aja nanti WNM Eee Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ini WNM bilangnya aku temen yang Temen yang Mbak Putu tadi yang kayak aku WhatsApp Bangang udah kakmode aja ke sana lagi Siapa tau kok misalnya ada aku Nanti dia mau Aku nanti pura-pura jadi temen yang Mbak Putu Ini kayak Gimana ketakuan aja kok enggak Temen-temen saya juga ketakuan Enggak, enggak Gagangan ketakuan Itu cuma berdoa doang soalnya Gimana ya? Eee Yuk, yuk aku samperin sekarang aja ya Mbak Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana posisinya? Eee Di arah jalan mau ke Padangbay Pelabuhan Di jalan arah mau ke Padangbay Pelabuhan Halo? Eee Saatnya jalan-saat apa Terlisi itu Mbak Gimana sih? Gimana sih? Arah mau ke Gimana sih? 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 Jadi luar sudah? Iya, oke. Aku cari warungnya ya Sambil di situ Mbak Ketika kita dapat kabar Kalo Agus gak mau datang ke venue Akhirnya saya berinisiatif Untuk membagi tim jadi dua Satu yang tugas untuk Eee Membujuk Agus Dan Putu untuk ke venue pelamaran Dan satu lagi Tentu saja tim yang akan mempersiapkan Profisi pelamaran di venue yang sebenar Di sana gimana? Udah sampe? Bisa kesini berarti ya? Hah? Serius? Ya tampaknya saat itu Agus memang sudah curiga dengan kedatangan kami Karena saat itu Ganjar datang sambil membawa kamera Dan di situ Agus sempat menegur kami Dan mengatakan bahwa itu kok kameranya kayaknya nyala ya Dan dengan sangat terpaksa kami harus mematikan kamera tersebut Spontan ini membuat kami semua menjadi panik Di sisi lain ada beberapa kru yang sudah bersiap di bawah air Begitu tim sudah sampai di tempat pelamaran Kita gak membuang-buang waktu Kita langsung memulai rehearsal Ada tim yang turun ke bawah laut Untuk mempersiapkan semua properti yang dibutuhkan untuk putu Seperti tulisan kalau dia sudah siap untuk menjadi pasangan hidupnya Agus Dan kalau Sani memang Agus menerima dia sebagai pasangan hidupnya Mengantarkan bersama-sama mereka ke atas Ya kami sudah membujuk Agus dengan berbagai cara Hampir satu jam kami berada di warung tersebut Tapi Agus belum juga menunjukkan tanda-tanda kalau dia mau datang ke penyakit Gini-gini, kita kesana nih G Denger aja ya, kita kesana Kamu tahan mereka, kita kesana Nanti kalau emang putu gak mau menyampaikan apa yang mau dia sampaikan Dan sekarang Temi akan bilang sama Agus kalau ada niat baik yang ingin putu sampaikan Jadi sekarang tugas lo sama Ganjar adalah menahan dia di sana, oke? Kami langsung berusaha untuk mengejar mereka Yang jaraknya lumayan jauh Karena memang kami sudah siap di venue pelamaran Dengan jarak yang cukup jauh Kami berusaha menyebrang menggunakan perahu Kemudian dengan menggunakan mobil Akhirnya kru yang berada di Amukbay mengambil keputusan Yaudah kita datengin aja ke warung Dan disitu saya bertugas untuk menahan Agus dan Putu lebih lama lagi Walaupun saya udah kehabisan cara Gimana nih caranya menahan mereka untuk lebih lama lagi Boleh, boleh, boleh Halo Putu Iya, Halo Iya Put, ini Temi Put, Putu Gimana? Oh, kan Temi Iya Putu, kita mau kesana Kalau, kalau saya dateng kesana Putu mau ngomong langsung sama Agus Tapi pinggir jalan gitnya bener aja Gak apa-apa, gak apa-apa Nanti kita kondisiin semuanya pokoknya Tapi masih takutnya dia itu ini ya Karena saya gak tanggung malah Nanti ya kalau udah dipinggir jalan Enggak, nanti ada saya disitu Nanti saya yang akan turun langsung ke situ Ya Yang apa? Yang saya nanti akan turun langsung Saya dampingin kamu nanti Ini on the way ke situ kita Udah, udah mau deket kok Sedikit lagi kok Iya, iya Oke, gitu ya Ini, ini, ini Jagia bilang kalau Mereka baru aja pergi Itu tuh kayak Ah, gila Momen lepas banget gitu Hastzuka M genuinely M M M M M selamat menikmati